Kita ingin mengingatkan bahwasannya semangat ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan Maka di saat kita berpisah dengan bulan Ramadan Sekarang kita masuk bulan syawal, jangan sampai itu hilang semangatnya Coba lihat, sekarang kita sudah masuk pertengahan bulan syawal Di bulan Ramadan hampir setiap hari kita tidak lepas memegang Al-Quran dan membacanya Sekarang sudah pertengahan syawal, kira-kira Al-Qurannya dipegang kita itu Dibaca atau tidak itu Kalau tidak, berarti kita bukan orang yang sukses ibadah di bulan Ramadan Karena orang yang sukses ibadah di bulan Ramadan itu adalah orang yang membawa semangat ibadah di bulan Ramadan Itu orang yang sukses Makanya para ulama mengatakan Jadilah engkau orang yang terdidik di bulan Ramadan Jangan engkau jadi orang yang cuma bisa ibadahnya di bulan Ramadan Baca Al-Quran, luar biasa rajinya Salat Qobliya Ba'diyah, luar biasa Salat berjamaah, awal waktu, luar biasa Salat witir, nggak pernah ditinggalkan, Masya Allah, luar biasa Tapi sekarang masuk bulan syawal Malah kita nggak pernah melakukan itu semuanya Ini berarti menjadi koreksi bagi kita semuanya Sehingga jangan sampai semangat di bulan Ramadan ini hilang Karena kita sudah berpisah dengan bulan Ramadan Mungkin Kenapa kita disunahkan di bulan syawal untuk tetap berpuasa sunah Yang Nabi Muhammad SAW sabdakan Barang siapa yang berpuasa enam hari di bulan syawal Maka Allah akan berikan kepadanya seperti beribadah satu tahun penuh Siapa orang berpuasa di bulan syawal enam hari Tidak harus mutatabiah Tidak harus Tidak ada jeda Tapi boleh ada jeda Yang penting di bulan syawal kita berpuasa enam hari Diberi pahala oleh Allah kata Nabi Seperti beribadah satu tahun penuh Sehingga kalau kita lihat ini juga motivasi Dari Allah dan Rasulnya Bagaimana kita setelah berpisah dengan bulan Ramadan Jangan lupa engkau dengan puasa Artinya ini sindiran juga Bagaimana kita ini kalau bulan Ramadan ini tetap semangat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya